Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bagian kedua penjelasan tentang grup help ini kita akan membicarakan cara setting welcome message atau ucapan selamat datang, tetapi sebelumnya kita belajar dulu memperbaiki kesalahan pengetikan ataupun yang lainnya, dalam telegram bot leko kakek kesini ada kesalahan, contoh misalnya ini dalam masalah harga caranya adalah anda cari rship, rship dalam arti file yang belum anda kasih perintah yang pertama kali anda kirim, anggaplah yang salah ini ada di bolu lukis model 5, cara memperbaikinya atau mengeditnya, anda ketuk satu kali kalau dalam android kalau dalam laptop, di klik kanan, kemudian klik edit, dan perbaiki kesalahannya, ini harusnya ini adalah titik, jika sudah benar tinggal anda klik save, langkah berikutnya anda hapus perintah model 5, caranya adalah ketik garis miring kemudian ketik remove bahasa inggris ya hapus atau dibuang kemudian nama perintahnya adalah model 5, dikirim atau di enter setelah perintah model 5 kemudian klik di hapus anda kembali ke rship yang sudah di koreksi klik kanan atau sentuh sedikit kalau di android kemudian klik reply anda ketik kembali garis miring kemudian personal nama perintahnya adalah model 5 tinggal anda kirim atau enter kemudian klik semua orang dan klik simpan kita lihat dengan cara mengklik model 5 sekarang sudah benar tulisannya kalau muncul peringatan seperti ini sekali lagi abaikan saja baik itu adalah cara mengkoreksi atau mengedit kesalahan-kesalahan yang terjadi sekarang kita memasuki setting welcome message atau ucapan selamat datang otomatis caranya anda ketik garis miring kemudian ketik settings kemudian anda kirim kemudian klik buka pesan pribadi klik pergi ke chat ini adalah menu-menunya karena kita akan setting ucapan selamat datang maka tinggal di klik selamat datang kemudian anda lihat ini masih mati kita atur saja dulu dengan cara mengklik atur dan disini ada beberapa kode untuk memunculkan ID pengunjung kemudian memunculkan link ke profil pengguna memunculkan namanya dan sebagainya langsung saja anda misalnya mengetik ucapan selamat datang pakai emoji boleh selamat datang sahabat kemudian kita sebut namanya diberi tanda kurung kurawal diketik nomek ya bukan name ya nomek kemudian dikasih tanda kurung kurawal selamat datang sahabat pulan di nama grupnya boleh pakai kode tanda kurung kurawal terbuka kemudian diketik nomek grup tanda kurung kurawal tertutup jadi nanti otomatis nama grupnya disebut selamat datang sahabat pulan di grup apa kemudian kita kasih sedikit seni pakai emoji misalnya kami menyediakan kue kue batik yang enak dan indah dilihat misalnya silahkan nomek klik di produk kalau dia mengklik perintah produk maka nanti akan muncul data-data produk kita kasih tanda penutup misalnya seperti ini dulu contohnya ya tinggal anda langsung kirim saja ini sudah berhasil kalau anda akan menambahkan url nanti tinggal diketik url misalnya dia mau diarahkan ke pembayaran misalnya diklik url kemudian diklik atur untuk mengarahkan pembayaran atau hubungi admin mengetiknya seperti ini hubungi admin kemudian spasi strip spasi kemudian anda ketik url misalnya https tps.2 garing2 t.me garis miring ini akan diarahkan ke username saya misalnya dan lazuarty tinggal langsung kirim saja kembali kita lihat urlnya sudah seperti apa klik lihat tampilannya begini ya hubungi admin kita klik kembali hapus sambutan terakhir supaya grup anda tidak terlalu rame dengan ucapan selamat datang ketika orang pertama masuk menerima ucapan selamat datang otomatis dan ketika orang berikutnya masuk maka ucapan selamat datang yang ada akan terhapus ini tinggal anda klik saja diaktifkan sekarang kita tes masuk ke grupnya kita coba tambahkan orang ini ucapan selamat datang otomatisnya ya selamat datang ya selamat datang sahabat manu di leko kakek kami menyediakan kue kue batik yang enak dan indah dilihat silahkan manu klik produk ketika dia mengklik produk maka akan muncul daftar seperti ini seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ini adalah link untuk hubungi admin maka dia akan masuk ke admin nah ini ucapan selamat datang otomatis setiap kali anda akan membuat perubahan perubahan atau setting yang lain selalu anda ketik garis miring settings kemudian enter klik buka di pesan pribadi kemudian klik pergi ke chat nah ini selamat datang untuk menghindari atau menghalangi orang promosi anda mulai masuk di anti spam ya ini di klik anti spam disini utamanya adalah orang suka meneruskan pesan dari channel dan sebagainya ya ini dimatikan tinggal caranya di klik ini masih mati ya hukumannya masih off hapus pesannya masih tidak maka diaktifkan supaya ada orang yang mengirim atau forward nanti akan dihapus otomatis jadi hapus pesannya diaktifkan apakah mereka akan menerima hukuman hukumannya berbentuk peringatan atau di kick ya dikeluarkan atau di blokir terserah anda tinggal pilih kalau dia menerima peringatan saja ini tinggal di klik maka dia akan menerima peringatan selama 30 menit tidak bisa masuk atau di kick maka dia akan dikeluarkan ya atau dibisukan 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 selama 30 menit hampir sama dengan warning ini ya atau di blokir tinggal anda klik blokir ya ini di blokir 30 menit durasi pemblokiran atau pembisuan itu bisa diatur di menu atur durasi larangan nah ini bisa diatur misalnya satu hari dua hari dan seterusnya ya kalau anda mau menghukumnya satu hari tinggal anda ketik disini one day satu hari ini periode hukumannya sudah disetting ke satu hari terserahlah setting ini terserah anda itu kebijakan anda baik kita kembali kita lihat menu yang lain anti flood ini orang supaya tidak mengirimkan pesan bertubi-tubi saat ini anti flood yang aktif adalah ketika user mengirim 5 pesan dalam 20 detik ya kalau anda mau menggantinya tinggal anda klik waktu anda ganti waktunya mau 20 detik mau 15 detik ya itu terserah anda ya kita klik kembali kemudian yang paling penting itu adalah blok media kalau memang grup anda tidak akan menerima promosi nah ini tinggal di klik untuk blok media media apa saja yang akan anda blok ya ini foto masih off ya jadi belum diaktifkan orang masih bisa mengirim foto kalau ada orang mengirim foto maka akan dihapus otomatis anda tinggal klik gambar hapus ini ini berubah tapi dia tidak menerima peringatan apapun tidak di blokir hanya pesannya saja dihapus kalau ingin anda memblokirnya memberikan hukuman itu tinggal anda klik saja yang warning ini India menerima peringatan kalau yang tanda seru gambar merah dia dikeluarkan kalau yang gambar ini dia dibisukan kalau yang gambar ini dia di blokir kalau anda tidak ingin melakukan ini ya cukup menghapus saja tinggal anda klik yang centang ini demikian seterusnya video boleh dikirimkan atau tidak kalau tidak anda klik hapus maka kalau ada yang mengirim video videonya akan langsung dihapus mengirimkan album foto dihapus mengirimkan gif dihapus mengirimkan stiker misalnya dihapus dan seterusnya nanti disini ada lain lain itu kelanjutannya sama seperti ini ada yang mengirimkan berkas ada permainan kontak dan sebagainya ini tinggal anda setting nah ini dulu yang paling penting ya kemudian yang lain-lainnya anda nanti bisa lihat-lihat dan nantipun akan saya jelaskan di video yang ketiga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh